. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Sika membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati untuk Pilkada Serentak 2024. Pendaftaran akan dilakukan gratis tanpa mahar. Ketua DPD Nasdem Sika, Romanus Woga mengatakan pendaftaran tersebut untuk menjaring bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang akan diusung oleh Nasdem. Pendaftaran akan dilakukan tanggal 1 hingga 7 Mei 2024 yang akan berlangsung di Sekretariat Partai Nasdem di Jalan Cemara, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Rafai Raga, Koordinator Tim 9 Penjaringan Bakal Calon Bupati dan bakal calon wakil bupati Sika mengatakan, dalam menentukan bakal calon, DPD Nasdem Sika lebih cenderung keterwakilan perempuan dan anak muda. Kata dia, harapan Nasdem Sika untuk Pilkada Tahun 2024 ini yakni orang-orang yang memiliki karakter integritas, punya kompetensi yang mumpuni baik eksekutif, birokratis maupun sosial kemasyarakatan dan juga menguasai situasi di legislatif supaya kemitraan akan berjalan dengan baik untuk membangun Kabupaten Sika. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris DPD Nasdem Sika, Ofridus Crispinianus, Rafai Raga, Koordinator Tim 9 Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Alexander Agato Hasulie, Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 dan segenap kadir Partai Nasdem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!